Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Hari ini tanggal 7 Juni, ya kurang lebih 2 minggu setelah kidera, patriot saya tarik ulang kandang, ulang kampung. Kemungkinan besar mau saya ternak saja, yang penting sudah tahu kinerjanya, dan semoga nanti anak-anaknya yang bisa meneruskan. Karena tidurannya ini kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi daripada menu-menu intong di panggung, tapi burung nggak bisa terbang, jadi lebih baik saya bawa pulang dulu. Rencananya mau saya jodohin dengan betina anaknya Sparta. Semoga nanti cocok deh, gennya cocok, dan bisa menghasilkan anak-anak sesuai harapan. Nanti setelah ini coba saya review singkat ya, mengenai katurangan dari patriot ini seperti apa. Ikuti terus ya. Jadi ini burung yang saya kasih nama Patriot. Sebetulnya ini salah satu burung andalan yang paling saya senangi ya. Tapi ya baru apes, jadi dia kidera pada saat latihan. Sehari sebelum mau diikutkan lomba arisan. Tapi burungnya sehat. Ya cuman kondisi sayapnya yang... Ya sayapnya ada bengkak. Sini juga kayaknya luka ya. Jadi mungkin butuh perawatan yang cukup lama, sampai bisa pulih. Itu pun juga belum tentu bisa pulih 100% seperti sedia kala. Makanya daripada kelamaan, ini saya bawa pulang ke kandang ternak. Dan rencananya mau saya ambil anaknya. Sementara ini saya akan jodohin dengan petina anak Separta. Separta dan detik ya. Kalau untuk usia, ini sebetulnya baru rampas dua. Ini baru nilarnya. Baru rampas dua. Dan sebetulnya ini posisi pas top perform. Atau performa puncak sebetulnya rampas dua ini. Enggaknya dia pas mempeng, tenaganya bagus, sedikit kurang kontrol. Jadi bawahnya terlalu keras, kental, kena kurungan. Nah ini jadinya sayapnya yang kena. Sayang sekali. Patriot ini, tenagaan saya sendiri. Dengan nomor ring 2193. Jadi ini hasil dari induan jantan anak delta. Delta maskot. Yaitu delta ketemu petina dengan ring maskot. Keluar Megan jantan. Nah itu saya jodohkan dengan petina anak adik Bento. Rites. Nah salah satunya keluar ini. Yang namanya Patriot ini. Adiknya Patriot ada di Sri Rama Cilacap ya. Di kandang putih yang dinamain badai. Itu juga kerjanya lumayan bagus ya. Tinggal nunggu hoki aja sih sebetulnya. Untuk karakter stabil tinggi. Mudah untuk digandengi. Karena selama digandengi rata-rata dia selalu gandeng. Untuk respon gebernya sih termasuk kategori bagus yang spontan. Dan dia memang speed turunnya kenceng. Istimewanya adalah pada saat masuk ke petina itu dia. Kalau bahasa jawanya nguncal stud. Ya nguncal studnya itu istimewa. Pertama ke petinanya hampir selalu tepat. Nantep ke petinanya nantep sekali. Nah ini lihat model yang mau tahu. Model kepalanya. Mata putih ya ini. Mata putih. Modelarnya. Capet udang. Keras. Keras. Runcing. Dengan jarak kurang dari 1 cm. Setengah cm lebih dikit. Untuk bulu halus. Bulunya halus. Dagingan kategori empuk. Ya lembut. Tulangan tebal. Tulangan tebal. Ya ini bisa dibilang paket komplet. Secara katu ranggan bagus. Kinerjanya menurut saya bagus. Tampilannya pun gagah ya. Gagah. Ganteng lah ya. Jadi. Ya. Semoga bisa menjadi salah satu induan inti. Ya di kandang. Nanti tinggal kita lihat. Kita tes. Hasil anak-anaknya. Oke. Itu dulu aja. Terima kasih. Tarak. Tak. Satak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati matriot selamat menikmati selamat menikmati